Oke teman-teman, jadi kali ini aku akan masak udang tempura Disini sudah aku sediain bahannya Ada udang, ada tepung roti, ada juga telur dan juga tepung terigu Pertama-tama udang yang sudah dibersihkan ini dimasukin ke dalam terigu Balut hingga rata ya Setelah rata udangnya diangkat Dan dimasukkan ke dalam telur ya Setelah itu diangkat kembali Dan masukkan ke dalam tepung roti Nah disini juga pembalutannya harus rata ya Jadi jangan sampai ada yang bolong-bolong jadi rata Semua tertutup udangnya ya Setelah itu disimpan ya teman-teman Dan ini dilakukan sampai bahannya bahan udang itu habis Setelah semua bahan selesai dibuat Lalu kita siapkan wajan atau wok ya Dan kita kasih minyak Ya minyaknya agak banyak ya karena ini kan buat menggoreng ya Dan setelah itu kita diamkan dulu minyaknya sampai panas ya Karena kalau nggak panas nanti hasilnya akan jelek Setelah minyaknya panas lalu kita mulai siap-siap untuk menggoreng udangnya satu persatu Digoreng hingga warnanya itu menguning ya teman-teman Dan jangan lupa ya teman-teman ketika gorengnya itu kita harus bolak-balik Karena ini cepat banget ya soalnya ada tepung rotinya Jadi kita harus bolak-balik Nah kalau udangnya udah kuning begini ya Udah kuning kemasan seperti ini Kita bisa angkat udangnya ya Setelah itu goreng kembali sisa udang yang masih ada ya hingga selesai Setelah selesai semua udangnya digoreng Nah sekarang digoreng kembali ya Kenapa digoreng kembali ini buat supaya kriuk-kriuknya itu jadi tahan lama lah kayak itu Jadi kriuk-kriuknya tuh kriuk banget lah kayak gitu ya Tapi disini proses gorengnya tuh nggak lama cuman dimasukin Bolak-balik-bolak-balik langsung angkat kembali ya teman-teman Nah sekarang udang tempurannya udah matang ya teman-teman Dan sudah siap untuk disajikan Nah disini makannya bisa menggunakan saus ataupun mayonis ya Jadi terserah kalian mau pakai apa aja ya Nah inilah resep sederhana dari aku Mudah banget kan dan selamat mencoba untuk kalian semuanya di rumah